Hai sebenarnya begini mah yang namanya silat ya bukan beksi aja pokoknya semua silat baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kan namanya silat ilmu gerak jadi segerak sekecil apapun itu punya makna itu punya makna itu kalau kadang-kadang orang ngejalanin jurus kan begini nih siap dia begini tuh terus kan begitu tuh tuh ininya aja juga seberang ada maknanya mah ada tuh begitu tuh ada maknanya nih ini tuh tuh pelajarin tapi lah boleh Ayo di situ tuh siap kebanyakan orang begini tuh ya tuh kan begitu tuh tuh sek baru begitu Nah itu Nah ininya ini kita bahas namanya kita ilmu gerak silat itu ilmu gerak jadi kalau kita bergerak kita pikirin jadi bela diri namanya begitu ya coba lu tak gitu nah lagi tak makanya disini kebawah terus kebawah nah ke atas ya kebawah iya ke atas kebawah tarik ke atas tarik kebawah nah tuh ininya nih ini coba kalau bapak lu pukul tuh ya itu kalau kita tarik tuh tapi kalau kita puter kita pegangin pukul tuh sek tuh ya Iya sampai lagi kalau guanya gua pakai mundur kuda-kuda gua nih plan tuh ya tuh tuh ya jadi kita puter dia nih pelannya nih pelannya pukul tuh pelan tuh 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 ya kalau tuh kalau kita kebelakangin tuh ya Hai kesonoinnya mah udah banyak banget kesonoinnya tuh paham ini kita gituin juga dia udah intrek gitu kan atau kita mau apain aja nih dia udah gratis kita tuh ya jadi kalau yang tadi tuh pakai power kayak film-film dong sampai powernya gue iya tuh coba besitkan sedikit pukul biar cek gitu tuk tuh puter nih tuh 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 ya cepetnya cepetnya pukul tuk tuh tuh badan langsung goleng langsung goleng iya nih pul pelan-pelan dulu biar paham tuh tuh badannya ya Hai dia kan deket pasti tuh tuh nah kalau lu mau lemparin lu lemparin pelan tuh lu lemparin tuh wah ya Hai dia pasti kesono pasti ngikut sebab tenaga dia lagi kemari coba pukul tuh ya pukul pelan tuh tuh pukul kenceng tuh pasti ngikut sebab tenaga dia jalannya lagi kemari gitu tadi kan ke situ tuh muternya sekarang yang muternya kesono ya ya iya tuh tuh sama tuh ya tuh ya sama nih nih bisa muntah kaki nganggur tuh kaki pakai aja kaki buat nipah perut ya boleh tuh tuh boleh ya keren 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 kalau begini lo latihnya begini aja nih tapi pikiran lo begini kira-kira lo udah pegal atur nafas hai 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 terus tarik lagi hai 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 atur yang ke atas yang ke bawah sekarang gimana kebawah mal coba mah di bawah Nah kalau ke bawah biasanya tendangan coba tentang begitu tuh nah depan ha ha cek tuh lagi tuh tuh ya jadi boleh kita sangkutin kumpul tendang tuh kita sangkutin dia ya Hai disangkutin nih kalau tendangan nggak usah kita apa-apain kita taikin aja ya cuma sekali lagi gue bilang aku udah cepet jadi bentak takin ya plannya plannya kalau cepet terlalu ke jengkang Hai tuh ya set tuh nih kita taikin eh eh kalau dia mau mukul dia mau mukul taikin burung-buru hai 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 ya 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 gitu itu dari begini makanya lu latihan tuh terus ingetin yang barusan gua ajarin ya Tuh Oh begini kesini Oh begini ya sama itu tahu artinya nanti kalau Bama ada golok gitu ya Oh iya tetap jadi boleh lu latihan begini tuh tuh jadi biar aku ya badan jangan lupa tolong udah nggak usah iya ingetin ya yaitu tadi gua bilang nih lu ingetin nih dari awal lu belajar silatnya yang namanya silat ilmu gerak jadi kalau kita bergerak kita pikirin itu jadi namanya bela diri ya paham-paham kok ya jadi aku selalu bakal inget dan apalin ya maknanya apalin jurus kira-kira buat apa nanti lu dapet apa gerakannya yang biasa dianggap enteng sama orang ternyata itu udah itu bahaya 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 iya silatuh ok ya minum dulu iya minum-minum